Tukang pedagang kopi cantik yang ternyata dulunya artis sinetron. Mirip seperti kisah Dewi Luna, gadis cantik penjual kelapa parut di Pasar Induk Ramadjati, Jakarta Timur yang dulunya seorang artis dangdut terkenal. Beredar juga foto pelayan cantik di warung kopi kawasan Nganjuk, Jawa Timur. Bermula dari seorang pengguna Facebook grup komunitas motor yang menggunggah foto-foto seorang. Tukang kopi cantik yang diketahui belakangan bernama Andita Lela Carlita. Namun warga di sana kerap memanggilnya dengan sebutan akrab Neng Ita. Tidak diketahui siapa yang diam-diam memotret penampakan Neng Ita saat dirinya sedang mengantarkan orderan minuman ke pelanggannya. Sempat diperkirakan kalau ia hanya seorang pekerja di warung kopi tersebut. Dan gara-gara pemberitaan ini juga, warung kopi tempat ia bekerja mendadak ramai. Ingin melihat sosok Neng Ita dari dekat. Usut punya usut ternyata Neng Ita adalah pemilik warung kopi itu sendiri dan yang bikin tambah. Kaget kalau ternyata Andita Lela Carlita ini ternyata dununya seorang mantan artis sinetron. Ia sudah beberapa kali pernah menjadi peran pembantu dalam sinetron ojek pengkolan yang ditayangkan oleh stasiun televisi RCTI. Wanita cantik yang masih berusia 22 tahun itu juga sempat mondar-mandir menjadi artis figuran. Di beberapa produksi on-house ternama. Namun entah apa penyebabnya yang membuat Andita Lela pensiun dini dari dunia entertainment. Hingga ia memutuskan untuk pulang kampung membantu kedua orang tuanya yang berada di desa. Kuncir, Nganjuk, Jawa Timur. Sejak itu juga warung kopi sang orang tua mendadak laris manis. Menjadi tempat tongkrongan para pemuda-pemudi setempat. Entah karena kopi buatannya memang maknyos atau mereka memang sudah niat mampir hanya untuk melihat langsung kecantikan Neng Ita. Sekian dan terima kasih sudah nonton tayangan ini. Ikuti kami. Dapatkan terus tips dan info-info terbaru kami yang selanjutnya. Caranya tekan atau klik subscribe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!